Halo Mas, dengan Mas siapa? Saya Bayu Suka. Oke, Mas disini kita ada pemancingan Brilio. Pemancingan Brilio. Iya, selamat datang di pemancingan Brilio. Sebelum mulai memancing, Mas Bayu bisa menikmati 5 kesempatan memancing gratis. Ikan-ikan disini memang terlihat tenang dan kalem. Tapi sekalinya kepancing, bisa memancing emosi hingga keributan. Jadi harap berhati-hati ya, Mas. Dan selamat memancing. Terima kasih. Oke, saya mau yang gurita dulu nih. Oke. Oke, ngambil satu dulu. Oh. Kan ada gininya, kenapa nggak punya? Wih, gila. Sutradara tol. Selayaknya kita dalam hidup pastinya ada orang yang nggak suka dan ada yang ini. Kalau misalnya kita berusaha untuk menghibur semua orang, ya nggak akan bisa. Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin dari sini juga saya akan, apa ya, setelahnya ya. Belajar untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi, gitu. Biar nggak jadi tol. Loh, loh, kok nggak Jowo Pride, Mas. Loh, loh, maksudnya deh. Oh. Mungkin kalau misalnya lagi lihat aku nggak menggunakan bahasa Jawa, akhirnya nggak Jowo Pride, gitu ya kan. Kalau misalnya kita sebagaimana ada di Indonesia ini kan, bahasa persatuan kita kan bahasa Indonesia ya. Mungkin ya kalau Jowo Pride-nya ya aku nggak kurang-kurang lah. Kalau misalnya dari segi konten-konten dan karya yang aku bikin itu kan selalu menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa ya kan. Itu kalau di titik ini, tapi kedepannya pun juga ada plan-plan menggunakan bahasa daerah yang lain. Seperti contoh bahasa Madura, bahasa Minahasa, atau bahasa Sunda, atau bahasa Bali. Nah, itu kan keren gitu loh. Jadi ya, kok nggak Jowo Pride, Mas, ya? Sepurangnya saya ngakir, misalnya, ya, wakamu, pas aku nggak nganggu boso Jowo, tutup berhati, misalnya, aku tutup Jowo Pride, ya kan? Gak ngakir, ya? Yee, strike! Kontennya Mbak Yu udah nggak asyik dulu ya. Jadi, ini mengenai konten kan ya, dalam berkarya itu, teman-teman, kalau misalnya kita tidak berevolusi, itu nanti kita akan ada di situ-situ saja gitu loh. Kalau misalnya konten, ya memang tidak asyik dulu, tapi sekarang seiring dengan saya juga bertambah dewasa, maka saya juga ingin menyajikan sesuatu yang lebih up lagi lah, dalam artian sekarang ada beberapa film yang sudah saya bikin gitu kan ya, mungguh ditonton gitu kan ya. Dan sekarang pun juga ada film Sekawan Limoh yang akan tayang. Itu upayanya adalah untuk bisa mencapai visi yang lebih besar lagi, ya kan? Karena kalau dari dulu, sebagai konten kreator yang berangkat di 2010, ya kita akan fun gitu kan ya, H, HI dan segala macemnya. Tapi sering berkembangnya waktu kan kita menjadi dewasa kan? Dan kita tidak anak yang kecil terus gitu loh. Nggak anak yang remaja terus gitu loh. Di 2010, ya saya 19 tahun ya kan, bikin video YouTube dan segala macem gitu kan, fun. Terus sekarang berevolusi ya, ya saya bikin tetap fun, tapi ya mungkin kalian lagi nggak pas nonton yang filmnya aja, karena mungkin kalian, mungkin nontonnya di YouTube aja gitu loh. Ya, memang ya itu tadi, harus ada pijakan ke depan yang bisa lebih, punya visi yang lebih besar lagi. Kalau nggak gitu nanti, semangat dalam berkarya akan berkurang teman-teman. Oke, ini aku mau, mau ini zodiac aku aja nih, Scorpio. Ini mah lobster ya kan, bukan Scorpio. Oke. Nah ini, ini, ini. Aku mau elek-elek no wajah, mau pijakan ngonong mas. Jadi dalam. Oke, jadi, misalnya aku pijakan ini pas berkaryan yang awal-awal ini, kenapa kok nganti, kadang aku tadi karakter yang nganti akeh, karena ada waksunari atau apa, itu bisa dibilang itu kayaknya perintis loh, karena di 2011, 2012 itu udah mulai gitu loh. Kalau sekarang kan banyak ya, konten kreator yang, apa ya, kayak bikin video, orangnya satu tapi jadi banyak gitu loh, kadang ngomong ke dirinya sendiri. Dulu di 2011, aku melakukan itu gitu loh, dan dengan komputer yang Pentium 4 gitu, yang merender untuk yang diefek gitu kan, sulit banget gitu loh. Itu sesuatu di masa itu, tapi sekarang kan hanya menggunakan HP kalian gitu bisa. Ada memang beberapa kali, memang aku menjadi karakter-karakter yang memang, ya, le yusoelek, tak elek-elek no lah yuk. Itu karena aku juga, dulu belajarnya itu animasi, dan dari animasi itu ada 12 prinsip animasi. ada yang namanya execration, melebih-lebihkan. Karena sesuatu yang normal-normal aja, kalau animasi itu jelek. Kenapa Donald Bebek kalau mau lari, harus toeng, mau lari dulu, toeng, baru lari. Itu execration, dan itu juga aku masukkan ke channel YouTube-ku juga waktu itu. Makanya itu, kalau misalnya ngomong kan nggak bisa santai gitu. Kenapa? Kenapa? Nah gitu-gitu. Itu akhirnya, ya unik aja gitu loh. Seperti itu. Tapi balik lagi, kita nggak bisa menghibur banyak orang. Kesalahan fatal ketika kita punya pemikiran bahwa, saya bisa menghibur semua orang. Nggak bisa. Seorang yang sekelas nabi pun juga punya haters. Oke, yuk. Lanjut lagi. Alismu neng endi kucak mok cukur tah. Oh, Alismu. Mungkin yang ada Alismu kan memang patah kan ya kan. Jadi, dari kecil itu memang seperti itu teman-teman. Jadi, aku dulu itu punya istilahnya Pak Lik, Paman lah ya. Paman yang ngejaga aku waktu ada selametan. Jadi, aku mungkin usia masih di bawah. Mungkin dua tahun ya kan. Di luar itu ada selametan yang, ya selametan kamu tahu sendiri kan, ya orangnya baca doa dan segala macam. Nah, aku kan masih kecil, aku dijaga di kamar. Waktu itu aku ya, apa istilah ya, begejekan lah, berdegasan, loncat-loncat gitu lah ya kan. Nah, mungkin si umku ini, pamanku ini, Pak Lik itu, nggak yang notice ke aku. Jadi, aku jatuh, kena lemari, sampai gocer semua. Aku sih nggak ingat sama sekali kejadian itu ya. Orang masih kecil, umur dua tahun ya kan. Tapi, yang jelas, waktu itu tuh, sampai gocer, sampai darahan banget. Dan, si pamanku ini sampai dimarahin, dimarah-marahin sama, ya sekeluarga besar lah gitu kan. Nah, itu, itu kejadian seperti itu. Sehingga aku sampai detik ini ya, alisnya agak patah gitu kan. Jadi, sesi memancingnya telah berakhir. Yeay! Dan selamat, Mas Bayu mendapatkan hadiah, berupa ikan-ikan yang sudah dipancing. Sorry, Mas. Oke. Gimana, Mas Bayu, kasannya memancing di pemancingan Brilio? Seru. Jadi, memang, kalau misalnya, ini kan kita lagi menjawab-jawabin, hate comment ya kan. Dan orang-orang yang mungkin, nggak suka sama kita, itu nggak harus dipikirkan, sebagaimana kayak, wah itu kayak gitu ya, terus wah gimana ya. Kita cari solusinya saja, untuk bisa, apa ya, menjadi diri kita yang lebih baik lagi, kemudian hari gitu. Oke. Tapi emosi aman, Mas. Emosi aman. Oke, thank you, Brilio. Mancingnya seru. Jangan lupa, ke depan ini ada film yang, pastinya bakal bikin kalian itu, ngakak parah. Ini ada Sekawan Limau, Pendakian Gunung, Komedi Horror. mulai tayang di Bioskop, tanggal 4 Juli 2024. Nanti kak, nonton ya.